Intro Jadi kita hari ini hari Senin ya Hari Senin kita datang lagi karena memang wajib lapornya setiap Senin Jadi ini bentuk kooperatif kita dalam rangka penjual yang sudah berlaku Dan kita ikutin terus Jadi gak hanya sekedar wajib lapor Tapi kebetulan tadi ada beberapa pertanyaan terkait penyidikan tambahan Dan Alhamdulillah juga sudah kelar Dan juga selain penyidikan tambahan Tadi kita memberikan skema ataupun beberapa konsep terkait Perannya si dia ini nanti membantu kepolisian yaitu justice kolaborator Mungkin itu dulu kita masih belum bisa banyak ngobrol Yang pasti tetap wajib lapor Ada beberapa penyidikan tambahan pertanyaan-pertanyakan Sampai kita akan kolaborasi sama pihak kepolisian Saling membantu untuk yaitu tadi Konsep justice kolaborator yang lebih ke depan seperti apa Mungkin kira-kira itu teman-temannya dia Kemarin kebetulan kita juga ada komunikasi sama pengacaranya Diki ya Nah Pak Bastian itu juga kita sempat komunikasi terkait keuntungan yang Mas sampaikan tadi Tidak ada Oh artinya benar tidak bisa aktar Jadi Diki tidak tahu apa-apa dalam hal ini Jadi yang upload dan yang menerima keuntungan Memang berarti dari hanya daya Diki hanya kewari ditanyain karena Sebatas saksi Jadi kemarin juga Diki ngomong apa adanya Dia tidak tahu menahu dan tidak mendapatkan keuntungan Pertanyaan tadi Bang Pertanyaan tadi Bang Tadi apa ya Semua belas Banyak sih tadi Silahkan masker langsung Terima kasih Jadi kan konsepnya GC itu kan kita ngaturnya berdasarkan SEMA ya Bang Jadi kan memang ada salah-salah terkait GC ini Nah kalau seandainya ke depannya GC ini kita arahkannya seperti apa Kalau seandainya kita bicara on events ya Kita kesulitan kesana Tapi bagaimana sih Kok bisa kita mengunggah konten ini kan secara terbatas hanya di on events Seperti kita bertahui bersama ya kan Tetapi kenapa perkembangannya berkembangnya waktu Di platform-platform lain yang diakui di Indonesia Konten dari saudara dia ini sangat masif penyebarannya Nah berarti otomatis ada pihak ketiga Yang melakukan hal tersebut Nanti mungkin GCnya kita arahkan kesana Tetapi kita untuk fokusnya sendiri Ya kan Kita masih per hari ini kita koordinasi sama pihak kepolisian Apabila kita mungkin ada pertanyaan lebih lanjut atau bagaimana Takutnya nanti mempengaruhi pembuktian di kepolisian sendiri Gitu Dalam artian otomatis kan ada pihak ketiga yang menyebarkan itu semuanya kan gitu Karena memang saudara dia itu hanya terbatas di on events untuk pengunggahannya Dia sendiri ada yang disampaikan Mungkin cukup sih Cukup aja mas ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya